Selamat sore, para pastor, frater, suster. Selamat sore, frater. Baik, saya frater Johan. Selamat sore, frater, suster. Kita akan segera mulai webinar kita. Saya mohon agar semuanya di mute dulu. Terima kasih. Nanti selama seseorang berbicara, yang lain dimohon untuk mute dulu. Nanti akan dipersilakan untuk berbicara. Baik, sekali lagi selamat sore para romo, frater, suster, bapak, ibu, sedara-sedara yang telah bergabung. Saya frater Johan, didampingi empat rekan saya. Ada frater Eki di sana. Frater Eki, halo. Apakah bisa terhubung? Halo, selamat sore. Selamat bertemu kembali. Oke, ada juga frater Fancy di sana. Frater Fancy. Silahkan unmute. Ya, rupanya frater Fancy belum terhubung. Dan ada frater Christo di sana. Frater Christo, silahkan unmute, frater Christo. Ya, lalu ada frater Budi. Frater Budi, silahkan unmute, frater Budi. Halo, selamat sore semua. Oke, baik, bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kami sangat senang sekali bisa melihat kembali wajah-wajah yang tampan dan ganteng. Bisa tampil di layar HP atau di layar laptop kita masing-masing. Oleh karena itu, sekali lagi, saya ingin menyapa dulu bagi para peserta yang telah bergabung. Mulai dari Indonesia Timur, saya mau menyapa dulu. Selamat sore, lambaikan tangannya. Baik, lalu dari Indonesia bagian tengah, selamat sore juga untuk semuanya. Selamat bergabung. Selamat sore. Ya, lalu dari Indonesia bagian barat juga, selamat sore. Oke, selamat bergabung semuanya. Dan mungkin ada juga yang bergabung dari luar negeri. Saya melihat dulu. Ya, rupanya tidak ada. Kalau ada yang bergabung dari luar negeri juga, kami ucapkan selamat bergabung. Dan untuk kita semua, sekali lagi kami mengucapkan selamat sore dan selamat berjumpa kembali di webinar Santa Teresa Avila. Siri yang keempat ini. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, sore ini, tema webinar kita, sebagaimana yang sudah dibagikan dalam stensilan yang telah dibagi di grup-grup WA, tema kita sore ini yaitu tahap-tahap persahabatan menurut Santa Teresa Avila. Dan ini akan dipaparkan oleh Pak Terkris Surinono sebagai pembicara. Halo Pak Terkris, apakah bisa terhubung? Baik. Oke, Pak Terkris sudah terhubung. Terima kasih Pak Terkris sudah meluangkan waktunya untuk datang sebagai pembicara untuk webinar kita sore ini. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang telah bergabung, karena pematirinya sudah ada, moderatornya sudah ada, dan pesertanya sudah ada, semuanya sudah lengkap, maka sebaiknya kita akan segera mulai kegiatan webinar kita. Karena itu, saya mengundang Frater Cristo untuk menghantar kita dalam doa pembuka. Pada Frater Cristo, silakan mengambil. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara yang terkasih, Sebelum kita memulai kegiatan webinar kita pada sore hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Alah Bapak di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami aturkan syukuran pujian kepadamu, dan kami juga syukur atas kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga dengan terang kebangkitannya, kami pun dimampukan, dikuatkan dalam hidup kami masing-masing. Dan pada kesempatan ini, kami mohon kepadamu, tuntunlah kami, bimbinglah kami, di dalam kegiatan webinar kami ini. Semoga dengan kegiatan webinar kami pada kesempatan ini, kami dapat dihantar untuk semakin mendekatkan diri kepadamu, untuk menjadi sahabat-sahabatmu yang sejati. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Frater Cristo yang telah mengantar kita dalam bapak pembuka. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi diingatkan bahwa akan ada waktunya, Bapak Ibu, secara-seara akan beri kesempatan untuk bertanya, nanti pada diskusi. Oleh karena itu, diingatkan bahwa selama Bapak Ibu sudah lagi mengaparkan matinya, diharapkan kita semua untuk tidak mengaktifkan audionya, sehingga tidak mengganggu berjalannya diskusi kita sore ini. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Frater Budi selaku moderator untuk memulai webinar kita sore ini. Kepada Frater Budi, saya persilakan untuk mengandung. Terima kasih Frater Johan, selaku fasilitator bersama tim. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, suster, pastor, saudara-saudari dimanapun berada, saya pastikan semuanya bisa melihat saya ya. Ya, terima kasih. Dan saya mengingat, ketika badai menimpa NTT itu, orang-orang tidak terlalu meminta banyak, tapi ketika kami mengatakan tidak memberi banyak, mereka berpesan, berdoa lah untuk kami. Dan kesempatan kali ini juga kita akan membahas tentang doa menerusan Tres Afila. Tetapi, saya punya sebuah pantun untuk kita semua. Kayu Cempaka, Kayu Cendana, Selamat Pasca untuk kita semua. Dan juga kita bersyukur, masih di masa Pasca ini, diberikan kesehatan dan bisa berkumpul di ruang seminar ini. Dan, saudara-saudari sekalian, tentunya kami bersyukur bisa menyelenggarakan seminar kali keempat ini. Dan juga berterima kasih kepada para peserta yang sempat hadir sampai pada kesempatan hari ini. Kita mungkin masih mengingat ketika Pater Kris dalam seri pertama, webinar kita menekankan bahwa doa sebenarnya tidak semata-mata tentang berada di kapella atau bersifat liturgi semata. Tetapi, doa itu merupakan kehidupan. Dan juga pada tahap berikutnya, pertemuan kedua, seminar kedua, bersama Pater Kosmas, kita diingatkan atau diajar untuk bersahabat dengan Allah. Dan pada pertemuan ketiga, seminar kita yang ketiga bersama Pater Remy, kita mulai lebih serius atau lebih mendalami mengenai dasar-dasar doa. Dan pada seri yang keempat ini, kita juga diseguhkan pemateri seorang Pater Kris memberikan sumber-sumber yang lebih mendalam, yaitu Dua Karya Besar Satatresa Fila. Dan nanti kita akan mendapat penjelasan lebih mendalam tentang doa dan persahabatan. Dan saya mengingatkan kembali skema seminar kita bahwa nanti setelah Pater menyampaikan penjelasannya tentang persahabatan dan tentang doa itu, para peserta diperkenankan atau yang ingin bertanya pada kolom chat bisa bertanya dengan format nama, asal, tempat, dan pertanyaan maksimal satu orang, dua pertanyaan pada kolom chat webinar kita ini. Dan juga kami akan berusaha untuk mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dari grup WhatsApp webinar Santa Tresa Fila. Dan kami juga mengingatkan untuk peserta yang belum mendapat kesempatan berbicara agar tombol audio atau speakernya diniutkan agar tidak mengganggu jalannya seminar kita. Dan Bapak-Ibu, para pastor, para sister, saudara-saudari sekalian, kesempatan berikutnya kita akan mendengarkan pemata pemaparan atau penjelasan dari Patrik Chris tentang webinar kita seri keempat ini. Dan saya berharap kita semua dapat mengikuti seminar ini dengan baik sambil patir mungkin menyiapkan bahannya untuk dibagikan. Saya juga ingin mengatakan terima kasih sekali lagi untuk participasi kali semua dan patir kami siap mendengarkan kesempatan berikutnya patir yang akan melanjutkan sebagai kesempatan untuk menjelaskan materi seri keempat kita ini. Saya persilakan. Terima kasih. Selamat sore semua. Kami di sini para novis dan salon novis sudah berkumpul semua di sini. Salam dari mereka semua untuk yang ada di layar ini. Baik. Hari ini kita berbicara tentang tahap-tahap persahabatan dengan Allah. Bagaimana kita bisa mengukur bahwa tahap-tahap persahabatan kita itu sudah maju ataukah belum? Sebenarnya hal-hal yang indah itu tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat. Karena hal-hal yang indah itu hanya bisa dirasakan dengan hati. Karena perkembangan hidup doa persahabatan dengan Allah itu tidak bersifat linear. Tidak bersifat garis lurus. Tidak bersifat setelah SD masuk ke SMP, SMA, NOVIS, dan TABIS. Tidak lurus demikian, tetapi dia bersifat sirkular. Semakin dalam, semakin lama, semakin mendalam, semakin kuat, dan semakin solid. Sehingga dari awal saya katakan ini memang bahwa yang kita bicarakan ini adalah sesuatu yang lebih mendalam. Yang membuat kita lebih masuk ke dalam diri kita sendiri. beberapa catatan awal yang ingin saya tegaskan supaya perbicaraan kita bisa berjalan dengan baik. Pertama, Santa Teresa itu lebih fokus pada bagaimana mendidik orang untuk menjadi orang baik. Sehingga dia bisa berdoa dengan baik. Itu fokus pertama. Sehingga kita tidak temukan banyak sekali penjelasannya tentang bagaimana teknik-teknik berdoa. Yang kedua kata mistik dan kontemplasi dalam tulisan Santa Teresa atau Santa Yohanes dari Salif itu mempunyai makna yang sama. Bagaimana pengalaman akan Allah. Dalam konteks bahwa Allah sendiri yang membuat kita bisa mengalami itu. Itu mistik dan kontemplasi pengalaman akan Allah. Yang ketiga catatan yang ketiga bahwa persahabatian yang baik itu adalah dasar dari doa dan juga menjadi buah-buah dari doa. Sehingga doa itu tidak lagi menjadi satu aktus pada tempat dan waktu tertentu saja melainkan doa itu adalah satu perjumpaan antara dua pribadi. Doa bukan lagi satu praksis melainkan satu kehadiran. Kita hadir di hadapan Allah dan Allah hadir di hadapan kita. Bukan lagi teknik dan metode melainkan satu perjumpaan dengan mereka atau dengan dia yang kita tahu yang kita alami yang kita rasakan mengasihi kita. Sehingga Santa Teresa bagi Santa Teresa doa dan hidup doa itu adalah dua sisi dari satu keping mata uang yang sama. Doa itu adalah hidup dan hidup adalah ekspresi konkrit dari doa. Itu satu dua catatan awal. Ini gambar Santa Teresa kota Afila. Ini gerbang masuknya. Keliling tembok ini ada tujuh gerbang. Lalu ini adalah biara Santi Yosef. Biara yang didirikan oleh Santa Teresa pertama kali. Yang bagian ini itu adalah kapel yang didirikan oleh Santa Teresa yang kondisi interiornya itu sampai sekarang masih dipertahankan sebagaimana dibuat oleh Santa Teresa zaman itu. Baik, itu informasi. Bagaimana kita lihat apa yang dikatakan oleh Santa Teresa dalam buku hidup dan buku pribatin. Dua buku ini yang menyinggung sedikit tentang tahap-tahap persahabatan. Buku yang ditulis oleh Santa Teresa ini sebenarnya adalah ungkapan pengalamannya tentang bagaimana Allah itu bekerja di dalam diri. Jadi narasi tentang Allah yang peduli yang punya interes dengan kepentingan manusia. Dan interes Allah ini kepedulian Allah ini sungguh dialami oleh Santa Teresa dan lebih khusus lagi dia mampu untuk menjelaskan. Tidak semua orang mampu menjelaskan pengalaman-pengalaman seperti ini. Tapi Santa Teresa dengan bahasa yang sederhana dia mampu menjelaskan itu kepada para suster atau kepada kita sekarang. Jadi tujuan utama dari tulisan dalam buku-bukunya bukan pertama-tama dia berteori tentang satu teologi doa melainkan untuk menyemangati menggerakan dan memberi orientasi agar orang-orang bisa berkembang dalam hidup doanya agar pembacaannya termasuk kita semua bisa menjadi pengikut Kristus dan pelayan Kristus yang baik. Di situ saya tulis Paus Franciscus karena baru-baru ini tanggal 19 Maret Bapak Suci menulis satu surat secara khusus untuk Ordo dan untuk keuskupan Avila untuk berterima kasih kepada Santa Teresa yang sudah mempelopori devosi kepada Santi Yosef sejak abad pertengahan dia mendirikan biaranya pertama dengan nama Santi Yosef dan pada saat itu Santa Teresa memang sudah mulai mempromosikan devosi kepada Santi Yosef namun baru 150 tahun yang lalu gereja secara universal memproklamir Santi Yosef sebagai pelindung gereja universal tetapi Santa Teresa sudah mulai sejak abad pertengahan untuk maksud itu Bapak Suci menulis surat secara khusus untuk berterima kasih kepada Ordo Carmel kepada Santa Teresa dan kepada keuskupan Avila itu luar biasa baik kita lihat pertama dalam buku hidup buku ini ditulis oleh Santa Teresa dua kali ketika beliau berusia 47 tahun dan berusia 50 tahun karena edisi pertama itu diambil oleh Inquisisi itu satu komisi untuk memeriksa buku-buku yang ditulis pada saat itu sehingga buku itu tidak sampai kepada tangannya para suster akhirnya dia diminta untuk menulis lagi sehingga pada usia ke-50 beliau menulis lagi buku ini dan buku ini sangat bersifat autobiografi spiritual artinya yang mau dia ceritakan disitu tentang bagaimana karya Allah di dalam dirinya karya Allah di dalam menyelamatkan manusia dan proses untuk mengalami Allah inilah yang bisa kita sebut dengan satu kata bersahabat atau hidup doa baik kita lihat buku ini dibagi menjadi 40 bab bab 1 sampai bab 3 Santa Teresa berbicara tentang masa kecilnya di rumah kita akan kita akan temukan disitu bagaimana dia begitu bangga begitu senang dengan semua anggota keluarganya jadi sejak kecil dia berpikiran sangat positif tentang orang tua dan saudara-saudari bab 4 sampai bab 31 Teresa berbicara tentang menjadi rubia karmel di piara karmel inkarnasi itu dari bab 4 sampai bab 31 tetapi ketika menceritakan itu dia selingi dari bab 11 sampai dengan bab 21 penjelasannya tentang tingkat-tingkat doa yang dia beri gambaran disitu tentang cara menyiram lalu bab ke-22 berbicara tentang kemanusiaan Kristus karena untuk Santa Teresa manusia tidak bisa mengenal Allah tanpa dimensi kemanusiaan Kristus ini itu satu bab khusus tentang kristologinya Santa Teresa lalu bab 32 sampai 36 berbicara tentang soal pendirian karmel OCD terkhusus lagi biara karmel OCD Santo Yosef Avila nanti pada dalam buku pendirian biara-biara dia kembangkan lagi secara historis lalu bab 37 sampai 40 soal rahmat Allah yang diterima oleh Santa Teresa itu kira-kira gambaran umum tentang buku ini kita hanya akan lihat bagian bab ke-19 bab ke-11 sampai bab ke-21 itu tentang tingkat-tingkat persahabatan manusia dengan Allah tapi itu ditulis dalam bentuk metafora metafora kiasan atau perumpamaan perbandingan metafora kira-kira dijelaskan demikian dia omong tentang taman taman itu apa taman itu adalah jiwa pribadi pendoa dia bicara tentang air air itu adalah rahmat Allah lalu cara menyiram cara menyiram inilah yang dia sebut doa atau persahabatan dengan Allah nanti kita akan lihat pada poin berikut bagaimana cara menyiram ini lalu bunga-bunga yang dihasilkan di dalam taman itu adalah kebajikan-kebajikan yang penuh dengan aroma dari pendoa itu sendiri kebajikan-kebajikan sebagai buah dari doanya itu bunga-bunga buah-buah adalah hidup karya dan pelayanan dari seorang pendoa buah lalu petugas taman petugas taman itu adalah tanggung jawab semua yang terlibat di dalamnya dalam hal ini adalah Allah dan jiwa itu sendiri pemilik taman itu siapa? Allah sendiri pemilik kita ini bukan milik diri kita sendiri tetapi milik Allah sehingga pemilik taman adalah Allah sendiri jadi itu yang beliau bicara dari bab 11 sampai dengan bab 21 ini empat cara menyiram kita baca itu dari bawah dari bawah cara menyiram pertama itu dengan timba cara menyiram kedua dengan timba disini ketika orang masih berdoa batin doa vokal meditasi meditasi diskursif itu masih dalam tataran asketik satu dan itu kita lihat tanda panahnya itu adalah ke atas artinya dari diri manusia kepada Allah manusia yang berusaha manusia yang berjuang untuk menggapai air tadi menggapai rahmat Allah lalu masuk yang kedua itu sudah masuk ke dalam tataran mistik atau kontemplasi itu dengan menggunakan parit eh sorry menggunakan kincir kincir ini bisa dengan mesin bisa dengan tenaga hewan untuk mendapatkan air yang lebih banyak jadi tenaganya semakin kurang tetapi airnya semakin banyak sedangkan tadi dengan timba air tenaganya begitu banyak tetapi air yang diperoleh itu sedikit lalu oh sorry yang ketiga itu dengan menggunakan parit eh sorry menggunakan parit menggunakan parit atau sekarang dengan selang dan segala macam itu jadi airnya semakin banyak tetapi tenaga manusia yang dimanfaatkan semakin sedikit karena apa karena alam mulai bekerja disitu kita lihat itu ada tanda panah yang arahnya ke bawah artinya rahmat itu mulai diperbanyak mulai dilimpahkan oleh Allah sendiri dan yang terakhir itu rahmat itu diperoleh seperti hujan hujan yang datang menyirami dan tanpa ada tenaga manusia sedikit pun itu kontemplasi mistik jadi ini empat cara menyiram empat cara bagaimana kita menimba rahmat Allah dari usaha manusia sampai kepada bagaimana Allah sendiri yang mencurahkan rahmat itu kepada manusia ini proses yang Santa Teresa katakan bagaimana orang bersahabat dengan Allah proses bagaimana orang masuk ke dalam doa orang merasakan bahwa Allah itu bersahabat dengan manusia dan manusia tidak ada cara lain dia hanya berusaha untuk bagaimana bisa layak menjadi seorang sahabat dari Allah itu buku pribadi buku pribadi yang kedua buku pribadi buku pribadi ini sangat kaya dengan doktrin-doktrin spiritual dan juga seni sastranya kesusastraannya ditulis ditulis ketika Santa Teresa berusia 62 tahun jadi dia sudah berada di tingkat rohaninya yang sangat tinggi dan dia menulis ini ketika secara fisik benar-benar sudah tidak mampu dia sendiri mengakui itu tetapi karena Pater Grasian minta supaya ditulis lagi tentang doa tentang pengalaman Allah maka dia taat sehingga dia katakan di dalam pengantar buku itu dia katakan demikian saya sadar bahwa hal-hal yang nampaknya mustahil dapat menjadi mudah berkat ketaatan maka saya memutuskan mau melaksanakannya dengan gembira walaupun sebenarnya tubuhku terasa amat lemah jadi dari awal itu Santa Teresa sudah mendekankan bagaimana ketaatan itu baik buku ini adalah rangkuman seluruh pengalamannya akan Allah kisah tentang karya Allah dalam diri manusia dan bagaimana membangun relasi persahabatan relasi persahabatan dengan Allah melalui Kristus jadi apa yang dikatakan oleh Santa Teresa disini ia mau agar manusia bisa mencintai Allah bisa mencintai Allah sebagaimana Allah mencintai dan dengan cinta yang datang dari Allah jadi entah itu materi untuk mencintai dan cara mencintai itu dari Allah sendiri itu yang dia ceritakan di dalam buku Puribatin ini baik buku Puribatin ini sebenarnya apa Puribatin itu artinya Puribatin itu artinya tempat tinggal sebenarnya dalam bahasa Spanyol lebih menggunakan tempat tinggal daripada Puri kata tempat tinggal itu diambil oleh Santa Teresa dari Yohanes 4.16 di rumahku di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal para ahli kitab suci mereka meneliti bahwa di dalam Perikop ini ada satu kata penting kata Ibrani yang penting yaitu kata seno kata seno itu artinya ikatan yang tidak terpisahkan oleh siapapun dan oleh apapun jadi yang mau dikatakan tentang tempat tinggal ini itu bukan secara geografis teritorial ada ruangan tertentu pintu jendela dan disitu orang tinggal tidak tetapi ini gambaran tentang ikatan antara alat tritunggal maha kudus bapak putra dan roh kudus dan ikatan yang kuat ini diberikan kepada manusia melalui Yesus Kristus dan ikatan yang ada dalam alat tritunggal ini terjadi dengan manusia sehingga disitu Yohanes katakan di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal artinya ada satu ikatan yang tidak terpisahkan ini pengalaman Santa Teresa dan Santa Teresa coba mengulas ini di dalam buku Puribatin sehingga dia katakan Puri itu adalah tempat yang paling indah kenapa ada kehadiran alat tritunggal maha kudus dan kehadiran alat tritunggal maha kudus ini sebagaimana dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Pirdaus dan seluruh keindahan seluruh sukacita itu diberikan kepada Adam dan Hawa dua perikop ini tentang penciptaan dan Injil Yohanes itu menjadi dasar utama Santa Teresa mengembangkan buku Puribatin jadi Puribatin ini adalah diri kita yang menjadi tempat dimana Allah bersatu dengan manusia dimana Allah mencurahkan seluruh keindahannya ke dalam diri manusia sehingga dari awal buku ini sudah sangat positif tentang manusia pribadi manusia yang sangat positif jadi pada abad pertengahan ketika orang berbicara tentang manusia dalam hubungannya dengan iman dalam hubungannya dengan jiwa manusia itu tubuh manusia ini dianggap sebagai penjara dari jiwa tetapi Santa Teresa sebenarnya secara tidak langsung dia sudah memprotes pemahaman ini karena dia sudah melihat bahwa tubuh manusia diri manusia itu seperti firdaus dimana ada seno ada ikatan dengan alat tritunggal maha kudus yang tidak terpisahkan itu kira-kira gambaran umum tentang buku ini sangat menarik tetapi sangat sulit untuk dimengerti baik buku ini ada tujuh bab tujuh puri batin puri pertama dan ketiga itu kita bisa bagi dalam dua bagian besar puri pertama sampai ketiga puri kelima sampai ketujuh dengan puri empat itu sebagai transisi seperti hensel pintu yang menutup puri satu sampai tiga dan membuka puri lima sampai dengan puri enam itu dua pembagian yang sangat besar nanti Santa Teresa akan mengulas begitu mendalam bagaimana supaya puri pertama sampai puri ketiga ini benar-benar menjadi medan dimana manusia mengolah dirinya atau membiarkan dirinya dididik oleh Allah supaya dia bisa masuk ke puri lima tujuh kita lihat dalam puri pertama itu adalah gerbang masuk puri pertama itu gerbang masuk gerbang masuk ini artinya apa artinya keputusan dari pribadi untuk mencari Allah di dalam dirinya sendiri nah kalau keputusan untuk mencari Allah semua orang yang dipermandikan siapa saja yang punya kehendak baik pasti sudah bisa masuk ke dalam puri pertama karena dia sudah berkeinginan untuk mencari Allah dan ketika Allah melihat bahwa pribadi ini punya keinginan untuk mencari Allah maka Allah akan memberikan dia sarana-sarana dalam proses pencaharian itu bahkan Allah bisa menyingkirkan segala yang menjadi penghalang perjumpaan dengan dia itu dari awal Allah sudah memberi sehingga Santa Teresa dari awal sudah berbicara tentang dimensi positif dari pribadi manusia dimana ada seno ada keterikatan yang tidak bisa dibisahkan dengan Allah lalu puri kedua ada banyak hal yang dibicarakan disitu tetapi sebenarnya yang mau difokuskan disini adalah bagaimana proses pemurnian dalam relasi manusia dengan dunia Santa Teresa omong banyak tentang dunia disitu dia bandingkan dunia itu dengan peperangan karena pada saat itu Spanyol sedang berperang merebut wilayah selatan dari tangan-tangan orang lain sehingga dia membandingkan itu dengan bagaimana jiwa berperang untuk mengalahkan dirinya sendiri sehingga Allah yang berkarya di dalam dirinya sehingga puri kedua ini berbicara banyak tentang relasi bagaimana proses pemurnian dalam membangun relasi dengan dunia puri ketiga berbicara tentang proses pemurnian dalam hubungannya dengan dirinya sendiri karena diri sendiri itu adalah penyebab utama dari penghalan untuk menjumpai Allah dan disitu Santa Teresa bicara tentang orang muda di dalam Inzil yang datang kepada Yesus dan katakan saya ingin sempurna Yesus katakan jual segala milikmu dan ikutilah aku dan dia pulang dengan sedih karena Yesus menyuruh dia menjual segala miliknya dan mengikuti yang dimaksudkan oleh Santa Teresa di sini jangan sampai orang sudah sampai ke puri ketiga disuruh untuk menjual segalanya tetapi dia tidak ikhlas untuk melepaskan semuanya itu dalam mengikuti Yesus dia hanya bersemangat di awal tetapi ketika kesulitan-kesulitan itu datang dia mundur dan itu yang dinasihati oleh Santa Teresa bagaimana di puri ketiga ini orang harus benar-benar memurnikan apa yang ada di dalam dirinya sehingga dia tidak menjadi seperti pemuda di dalam Injil yang kembali dengan rasa kecewa itu puri ketiga puri keempat akan bertumbuh dengan baik ya puri keempat sampai dengan sorry puri pertama sampai keempat ini akan bertumbuh dengan baik ketika jiwa mengalami kebebasan kerendahan hati lepas bebas dan terutama kasih yang merupakan perjalanan perjalanan hidup puncak perjalanan hidup spiritual kenapa karena dengan usaha untuk memurnikan diri dan memurnikan segala motivasi yang ada dibaliknya jiwa akan semakin sadar bahwa dirinya itu adalah tempat tinggal ala teritunggal maha kudus dan adalah firdaus artinya segala sukacita diberikan oleh ala di dalam dirinya dan itu harus dinikmati jadi puri keempat itu adalah puri transisi puri transisi seperti saya katakan tadi puri yang menghubungkan sebelum dan sesudahnya dan ini memang dikatakan transisi karena momen-momen sangat sulit dimana orang mau melepaskan dirinya secara utuh supaya bisa bersatu dengan Yesus satu contoh konkret ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air lalu dia minta supaya Yesus supaya dia bisa pergi kepada Yesus dan Yesus katakan datang dia melepaskan sampannya dan dia mau mendekati Yesus tetapi di pertengahan jalan dia mau tenggelam lalu dia berteriak dan Yesus mengulurkan tangan nah ini sebenarnya masa transisi bagaimana orang bisa melepaskan apa yang ada di dalam dirinya dan bisa bersatu dengan Tuhan ini beda dengan ajaran Hindu-Buddhist bahwa mereka mengosongkan diri lepas seperti Petrus tetapi tidak bersatu sedangkan yang diazarkan oleh Santa Teresa dia harus melepaskan dirinya tetapi dia harus bersatu dengan pribadi lain atau dengan hal lain kalau tidak memang dia akan tenggelam nah ini masa transisi yang sangat sulit yang kita alami sebagai manusia sulit untuk melepaskan apa yang ada di dalam diri kita sehingga dikatakan di situ masa transisi nah puri ke 5 sampai ke 6 itu berfokus tentang bagaimana membuat agar relasi kita dengan ala semakin hari semakin berkualitas berkualitas dan cinta itu semakin sempurna ya cinta yang sempurna ini sangat penting kata sempurna di dalam tulisan Santa Teresa jiwa akan berkembang dengan baik ia akan mengalami damai percaya dan mengalami kerahiman Allah berkembang dalam kerendahan hati dan rasa syukur yang tiada batas jadi bisa disimpulkan demikian puri pertama dan puri ketiga itu seperti perjalanan manusia menuju ala karena dalam proses perjalanan maka ada jatuh bangun ada kesulitan ada tantangan tetapi seperti dikatakan tadi bahwa Allah memberikan sarana untuk mengatasi segala tantangan tantangan yang dia alami itu puri pertama jadi proses pencarian manusia menuju kepada Allah proses pencarian ini bisa dikongkritkan bagaimana dia berusaha untuk menjadikan dirinya sendiri itu semakin layak dan pantas untuk menjadi sahabat Allah sedangkan puri keempat eh sorry puri kelima sampai ketujuh adalah saat bukan lagi pencarian bukan lagi proses bagaimana menjumpai Allah tetapi jiwa itu sudah menjumpai Allah sudah bersatu dengan Allah dia sudah merasakan bahwa Allah tinggal di dalam dirinya dan dia tinggal di dalam diri Tritunggal Maha Kudus jadi ada pertukaran di situ sehingga Santa Teresa katakan bukan lagi aku yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku mengutip apa yang dikatakan oleh Santo Paulus itu sebenarnya yang terjadi dalam puri kelima sampai puri ketujuh jadi kesadaran bahwa ia hidup dalam Allah dan Allah berada dalam dia itu itu dialami dalam puri lima sampai ketujuh bahwa Allah lah yang menggerakkan semua yang ada di dalam dirinya jadi kasihnya semakin berkualitas berkualitas ya semakin mantap tanpa perhitungan untung rugi tanpa mengharapkan apa-apa selain dari diri Allah saja artinya begini sebelumnya ia berpatukan pada kebutuhan diri artinya kebutuhan baik psikologis maupun kebutuhan sosial tetapi sekarang ketika dia masuk ke dalam puri lima sampai tujuh itu dia sudah tidak temukan lagi dia sudah tidak meletakkan dirinya berpatokan pada apa yang ada di dalam diri dan seluruh kebutuhannya tetapi pada alas semata dan hanya alas saja itu kira-kira penjelasan secara garis besar jadi ciri utama dari dua bagian besar puri batin itu adalah puri pertama sampai puri ketiga bisa dikatakan meditasi sedangkan puri kelima sampai puri ketujuh adalah mistik atau kontemplasi baik jadi meditasi dan kontemplasi saya rasa kita sudah singgung banyak tentang ini jadi saya tidak ulangi lagi saya hanya mau bicara satu pokok yang penting yang tadi dikatakan oleh Santa Teresa dalam buku Rivaid Hidup itu bab 22 tentang kemanusiaan Kristus sehingga Santa Teresa katakan Yesus adalah sahabat yang baik sahabat sejati bagi Santa Teresa berkembang dalam hidup doa itu adalah berkembang dalam menjadi sahabat Yesus yang baik Yesus sudah menjadi sahabat manusia tetapi manusia bagaimana bisa menjadi sahabat Allah seperti Yesus sehingga proses bagaimana menjadi sahabat inilah yang Santa Teresa katakan itu adalah satu doa jadi pribadi dan hidup Kristus itu menjadi pedoman dalam bersahabat dan dalam berkembang dalam persahabatan dan Yesus hanya punya satu keinginan yakni mencintai manusia secara total menyelamatkan manusia sehingga Allah itu mau supaya siapa saja merasa dia disayang oleh Allah karena Allah tidak pernah lelah dalam memberi dan memberi memberi diri untuk menjadi sahabat manusia inilah yang bagi Santa Teresa perlu dikembangkan dalam persahabatan dengan Allah dan persahabatan dengan sesama memberi dan memberi tanpa lelah untuk memberi ada banyak kutipan tentang bagaimana Yesus sebagai sahabat sejati yang dikatakan oleh Santa Teresa karena ini satu pokok yang sangat pada saat itu sedikit kontroversial karena Santa Teresa menonjolkan kemanusiaan Kristus daripada aspek diwainnya aspek apa itu ilahinya padahal pada saat itu aspek ilahi Kristus itu yang sangat ditonjolkan yang sangat dikembangkan daripada aspek kemanusiaan Kristus tetapi Santa Teresa coba membuat sebaliknya karena dia merasa mustahil manusia bisa bersahabat dengan Allah kalau tidak masuk melalui dimensi Kristus sebagai manusia sehingga tadi di dalam buku ribayat hidup edisi pertama itu ditahan oleh inkusisi juga dalam aspek ini untuk diperiksa baik itu kira-kira tentang Kristus sebagai sahabat sejati jadi untuk Santa Teresa sahabat sejati itu selalu memberi tempat kebebasan kekeluasaan yang mengembirakan dan menuntunya kepada Allah dalam salah satu suratnya kepada Suster Maria de Mendoza Santa Teresa menulis tentang bagaimana orang berkembang untuk menjadi sahabat yang sejati dan sempurna yakni menerima sesama apa adanya tanpa harus memaksanya untuk menjadi seperti yang kita harapkan selalu melihat sisi baiknya merawatnya dan selalu melihat apa yang layak bagi orang itu untuk kehidupan kekal baik kesimpulan Santa Teresa menulis demikian jiwa yang sungguh bersatu dengan Allah maka betapa dia atau jiwa itu akan lupa untuk istirahat tidak banyak peduli dengan kehormatan kenapa Santa Teresa tekankan tentang kehormatan karena kehormatan itu darah biru pada saat itu sangat diagungkan di wilayah Sepanyol jadi Santa Teresa mengeritik kehidupan sosial secara tidak langsung dari aspek spiritual ini tidak ingin dihormati atas apapun karena jika jiwa sungguh bersatu bersama dengan Allah sebagaimana seharusnya ia tidak banyak ingat akan dirinya sendiri semua daya ingatnya adalah bagaimana menyenangkan Allah dan atau bagaimana akan mewujudkan cinta yang diterimanya itu dari Allah sehingga dia katakan anak-anakku itulah doa dan inilah juga yang dimaksudkan dengan pernikahan rohani yakni karya-karya karya ini artinya bagaimana mewujudkan proses bersahabat dengan Allah baik di dalam diri maupun di dalam kehidupan sosial dalam pelayanan kepada gereja dan Kristus yang kedua doa dan hidup bukan menjadi urusan pribadi dengan Tuhan vertikal melainkan demi kebaikan dan keselamatan orang lain kenapa? karena ini adalah kehendak Allah kehendak Allah satu-satunya adalah kebaikan dan keselamatan orang lain tidak ada yang lain sehingga untuk mengenal Allah untuk tahu bahwa kita menjalani kehendak Allah adalah mewujudkan kebaikan dan mewujudkan keselamatan untuk orang lain tidak sulit yang ketiga kita tidak hanya menyembah Kristus dalam doa-doa dalam aktus doa kita melainkan kita ditransformasi dalam hidup doa dan ke dalam diri Kristus sendiri yang adalah sahabat sejati yang ketiga ada seorang penulis Tiongkok katakan demikian kaki telanjang dan bertelanjang dada adalah simbol bahwa dia tidak butuh apa-apa lagi simbol bahwa seluruh dirinya dia memberikan kepada orang lain di dalam dunia ini dan santiyohanis penginjil menulis barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya bagaimana mengukur tingkat persahabatan kita dengan Allah 4 menit lagi Peter mohon maaf ya pas ketika saya merasa bahwa perbuatan baik pelayanan saya kasih dan maaf saya kepada orang lain tidak ditanggapi tidak dihargai tidak dianggap atau saya tidak mendapatkan apa-apa dalam pelayanan saya maka pada saat itu saya berhenti dari semuanya itu sikap ini berarti hidup doa kita masih dalam tataran meditasi artinya kita masih sedang dalam proses untuk menjadi sahabat yang baik bagi Tuhan dan bagi sesama tetapi kalau saya menjalani semuanya itu dengan lepas bebas dan saya merasa damai tanpa mengharapkan apapun artinya dari aspek sosial aspek psikologis maka saya sedang berada dalam tataran kontemplasi sebab apa yang dijalani semuanya adalah sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah dan kepada sesama maka hidup doa kita sudah berada di dalam tataran kontemplasi artinya kita sudah menikmati persahabatan yang baik dengan Allah kita sudah merasakan bagaimana Allah bersahabat dengan kita begitu saja terima kasih kembali ke moderator terima kasih Pak Ter Kris atas pemaparan dan penjelasannya dan untuk sampai saat ini ada dua pertanyaan yang masuk tapi Pak Ter mungkin sedikit pergangan sedikit dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan dan ya masih tetap di sini ada 77 peserta jadi silakan bertanya di kolom chat dan di grup WA untuk yang ingin bertanya dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Ter mungkin minum dulu sedikit sebelum kita masuk pertanyaan dan saya tertarik bahwa Teresa juga itu kepada sahabat sejati tidak memberi tempat apa adanya seperti Yohanes dari Salib mengatakan tidak mungkin mencintai Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mencintai sesama yang kelihatan di sini ada satu pertanyaan dari Frater Alan novice bejawa dia bertanya bagaimana kita tahu kalau kita berada di masa transisi atau berada di tahap satu ke tahap yang lainnya itu pertanyaannya Pak Ter mungkin bisa langsung dijawab karena tidak terlalu banyak pertanyaan sambil kita melihat atau menunggu pertanyaan berikutnya dia ada di sini baik masa transisi itu kalau Santi Yohanes dari Salib itu dia berbicara tentang tiga tingkat bagaimana orang beralih dari meditasi ke kontemplasi itu pertama tidak ada semangat untuk doa tidak ada semangat malas bisa malas bisa malas tetapi bisa karena dia tidak menemukan apa-apa dalam doa dalam meditasi misalnya dia tidak menemukan apa-apa lalu tetapi di sisi yang lain dia tetap rindu untuk berdoa dia tetap rindu tetapi untuk membutuhkan kerinduannya itu dia setengah mati jadi penting di sini bahwa di satu sisi dia begitu rindu untuk berdoa tetapi di sisi yang lain dia tidak menemukan apa-apa dan dia tidak merasakan apa-apa rasa kering saja di dalam kehidupan doanya begitu kenapa ini terjadi seperti yang dikatakan oleh santai teresa karena kita masih mencari diri kita sendiri kita masih menempatkan diri kita sendiri di dalam proses pencarian akan alam seperti tadi terakhir saya kasih contoh orang yang masih meditasi misalnya dia pergi pelayanan tetapi dalam pelayanannya itu tidak ditanggapi dia berhenti melayani orang lain atau dia berbuat baik dia berhenti untuk berbuat baik karena orang tidak mengucapkan rasa terima kasih kepada dia dan dia berhenti nah itu sebenarnya orang masih dalam tataran meditasi dia masih mencari supaya dia diberi ungkapan terima kasih itu karena masih berjuang untuk mendapatkan apa yang secara psikologis apa yang secara sosial bahkan ada yang secara materi orang bisa jual pelayanan jual agama untuk dapat uang itu masih dalam tataran meditasi dan apakah begitu dia bisa pergi sampai ke kontemplasi saya rasa tidak bisa begitu kira-kira baik budi kembali terima kasih patr penjelasan yang baik dan memang pertanyaan kau dari novisman sangat baik juga tapi kalau belum puas nanti tanya langsung ke patrin dan sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya ada pertanyaan dari ibu vero alamat semarang langsung dia pertanyaan patr saya bacakan pertanyaan pertama apakah jiwa yang sudah masuk di ruang kelima bisa jatuh ke dalam dosa dan pertanyaan kedua yang masih berkaitan juga ketika berada dalam ruang kelima dimana seseorang lebih dapat menerima kelemahan dan cacat celah sesamanya apakah kemudian seharusnya tidak lagi merasa tersakiti ketika sesamanya menyakiti dirinya saya jawab yang kedua itu pertanyaan itu itu belum bisa masuk orang itu belum bisa masuk ke ruang kelima dia masih di ruang ketiga dan transisi karena kalau orang sudah masuk ke ruang kelima dia sudah bebas dia sudah bebas benar-benar bebas entah secara materi secara psikologis ataupun secara sosial dia betul-betul orang yang bebas apakah dia tidak orang yang sudah masuk ke ruangan itu tidak berdosa orang yang masuk ke situ itu manusia dan setiap orang itu pendosa tidak ada orang yang tidak ada dosa maka dia masuk ke situ masih dengan dirinya sebagai seorang pendosa tetapi kecenderungan untuk berbuat dosa itu sudah dipegang oleh Allah itu sudah tidak lagi itu dia sudah selesai sebelum masuk puri ke lima dia selesai itu jadi puri ke lima itu puri pertama sampai ketiga atau ke empat itu itu berbicara tentang bagaimana memaafkan bagaimana bisa mencintai sesama secara sempurna bagaimana menerima kelemahan diri dan kelemahan orang lain bagaimana bisa bersabar itu semua diolah oleh Santa Teresa dari puri satu sampai dengan puri ketiga sehingga ketika orang masuk puri kelima itu benar-benar dia sudah menikmati kehadiran Allah bukan lagi proses untuk mencari Allah tapi menikmati kehadiran Allah jadi ada yang katakan bahwa puri satu sampai puri ketiga itu seperti kita makan apalagi makan jagong seperti orang-orang mengulewa itu seperti kita makan jago seperti kita makan jadi kita masih berusaha untuk menghancurkan makanan itu tetapi ketika masuk ke dalam puri kelima itu orang sudah seperti minum air selesai dia menikmati jadi kira-kira begitu terima kasih Pak Ter apa bisa menjawab pertanyaan ya kita menunggu dari Ibu Firo apakah ada respon jempol atau masih ragu dengan jawaban diberikan nanti ada kesempatan untuk pertanyaan langsung sebentar mungkin bisa menyinggung tentang hal ini tapi menurut saya sudah menjawab pertanyaan yang pertama dan kedua karena sepertinya kalau di ruang kelima itu sudah lebih murni ya Pak Ter berarti kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya kita dari Semarang kita coba terbang ke Samarinda ada Bu Arum dia bertanya apakah meditasi bisa dikatakan sebagai sarana doa konkret untuk pemurnian dan transisi karena saat manusia berupaya memurnikan namun karya Allah dengan kurnianya juga dialami dalam kontemplasi Bisa ulang Bisa ulang sedikit Apakah meditasi bisa dikatakan sebagai sarana doa secara konkret untuk pemurnian dan transisi karena saat manusia berupaya memurnikan namun karya Allah dengan karunianya juga dialami dalam kontemplasi baik meditasi itu itu doa itu bersahabat dengan Allah dia tidak lagi bukan hanya sekedar sarana itu doa orang bisa mengalami Allah ketika dia dalam proses perjuangan dia untuk mengurnikan diri sehingga santu Yohanes dari Salih bicara bahwa mengulang gelap itu tidak sama dengan penderitaan tetapi itu juga bagaimana Allah bekerja mendidik manusia ketika manusia membiarkan dirinya untuk dididik untuk melihat apa yang baik bagi jiwanya apa yang baik bagi jiwa orang lain maka dia sebenarnya dalam proses pemurnian itu Allah juga bekerja baik ketika kita dalam meditasi maupun dalam kontemplasi baik ketika kita berjuang untuk menemukan dari puri satu sampai puri ketiga maupun ketika kita sudah berada di dalam puri kelima sampai ketujuh kenapa seperti tadi Tantra Teresa juga bicara dalam proses menyiram kita dapat rahmat itu airnya itu kita dapat meskipun sedikit kita berjuang tapi airnya sedikit sehingga orang harus perlahan-lahan proses berjalan bagaimana supaya rahmat itu semakin banyak semakin banyak maka dia ada dalam proses dan dalam proses ini Allah juga bekerja hanya mungkin kita mengalami Allah satu persen ketika sudah sampai ke tingkat ruang kelima sudah 90 persen jadi ada Allah di sana Allah juga mengalami malam gelap baik kira-kira begitu ibu iya terima kasih kita lanjut iya ada pertanyaan di kolom chat juga coba saya lihat sepertinya ada yang bertanya tapi malu untuk mengatakan siapa namanya dan asalnya tapi menarik pertanyaannya seperti ini Pak Ter pada saat jiwa memasuki masa transisi pada puri keempat apakah dapat dikatakan bahwa jiwa sudah dapat mulai melepaskan atau mengatasi cacat celah seperti yang dimasukkan oleh Santo Yohanes dari salib dalam malam gelap bagi seorang awam sikap batin apa yang harus diambil dalam menghadapi cacat celahnya itu artinya seperti saya katakan tadi dari puri pertama sampai puri ketiga atau keempat itu cacat celah itulah yang kita perjuangkan untuk perlahan-lahan itu diarahkan dididik diarahkan dididik diatur diberi channel yang seharusnya dan sebenarnya itu sebenarnya jadi cacat celah cacat celah yang kita miliki ini diberi rahmat oleh Allah supaya kita mengatur dia secara benar dan baik tidak lagi kita dikuasai oleh cacat celah itu tetapi kita yang menguasai cacat celah misalnya saya menyimpan dendam dengan orang itu kan saya membiarkan supaya dendam itu menguasai diri saya bukan saya yang menguasai rasa dendam itu misalnya maka cacat celah itu dia akan perlahan-lahan kalau kita membiarkan diri dirahmati oleh Allah itu dia akan bisa mengatasi dengan gampang kalau kita bisa menguasai segala cacat celah kita tidak membiarkan diri dikuasai oleh cacat celah orang bisa membiarkan diri dikuasai oleh rasa marah rasa kecewa rasa tidak puas dengan orang lain bisa berhari-hari berhari berminggu-minggu bisa tahun karena dia membiarkan diri dikuasai oleh rasa kecewa maka cacat celahnya kapan hilang kalau dia tidak menguasai rasa kecewanya itu sampai mati ada yang mati sampai begitu tidak maafkan sesama itu kan kita membiarkan diri dikuasai oleh cacat celah ya santu Yohanes dari Salib juga omong itu maka orang harus membiarkan dikuasai oleh kerahiman Allah oleh cinta Allah supaya cacat celahnya itu pelan-pelan hilang contoh air ini bersih kan kalau misalnya air ini kotor saya taruh dengan air yang bersih maka air yang kotor ini akan pelan-pelan dia keluar maka akan tertinggal hanya air yang bersih karena air bersih begitu banyak masuk ke dalam gelas ini maka yang kotor dia keluar itu perbandingan sederhana bahwa ketika rahmat Allah itu begitu banyak dan kita membiarkan supaya rahmat itu berada dalam diri kita dan itu sulit ya sulit maka rahmat itu yang akan menguasai kita kadang-kadang orang kan minta supaya rahmat Allah datang datang rahmat Allah Tuhan berkat saya tetapi tidak membiarkan diri untuk diberkati oleh Allah maka apa yang dibuat oleh Allah dan apa yang diusahakan oleh manusia memang harus berjalan seiring jadi kira-kira begitu kembali ke moderator terima kasih Pak Ter sudah kurang lebih 5-6 pertanyaan dan Pak Ter juga bisa melihat pertanyaan-pertanyaan ini dari kolom chat tapi saya juga coba mengambil satu pertanyaan dari grup grup WA dari ibu atau saya dari Inge Kusuma Dewi dari Serpong Tangerang pertanyaannya apakah tahap manusia bersahabat dengan Allah harus melalui urutan puri 1 2 3 dan seterusnya pertanyaan lanjutannya apakah bisa manusia langsung berada di puri keempat tanpa harus melalui puri-puri sebelumnya 1 2 sampai 3 oh bisa bisa lompat yang penting jangan jatuh artinya begini kalau orang dari awal ya dari awal dia sudah benar-benar menguasai cacat celanya menguasai ya menguasai itu artinya bagaimana dia mengarahkan mengaturnya secara baik dengan rahmat Tuhan dia bisa dengan cepat bukan hanya sampai puri keempat puri kelima dia bisa masuk Santa Teresa kanak-kanak Yisus Santa Teresa Los Andes itu hanya berapa bulan Los Andes itu 11 bulan di dalam biara novisiatnya belum selesai dia orang kudus karena dia begitu merasa dicintai oleh Allah sehingga dia berjuang supaya dirinya itu layak untuk Tuhan bisa sekali jangankan omong bahwa ini hanya orang di dalam biara Santa Teresa Santa Teresa Los Andes itu mulai dari dia sebelum masuk biara dia sudah rindu untuk menjadi orang kudus sehingga pelayanan-pelayanan dia ketika dia mudik ke OMK itu benar-benar bagaimana supaya dia mengalami rahmat Tuhan jadi apa yang dikatakan oleh Santa Teresa semua orang bisa alami yang penting itu tadi kerinduan untuk mengalami kerahiman alam dan kerinduan itu ada konsekuensinya konsekuensinya adalah bagaimana dia menomorduakan dirinya sendiri dan menomorsatukan kehendak alam baik itu saja kembali ke meneratur terima kasih Pak Ter dari banyak pertanyaan ini saya belum menemukan ada yang bertanya dimana mereka bisa menemukan buku hidup dan buku jalan kesempurnaan atau puri batin ya mungkin ada yang tertarik untuk membeli atau membacanya nanti bisa dihubungi menghubungi kami tetapi masih ada deretan pertanyaan lanjutannya Pak Ter masih siap kan Pak Ter ya ya masih masih nanti dalam interaksi nanti peserta yang ingin bertanya tentang pertanyaan yang telah ditanyakan bisa akan Anda beri kesempatan sekarang dari Semarang para suster CM halo suster suster pertanyaannya dikatakan bahwa buah dari doa adalah karya apa pendapat Pak Ter mengenai orang yang hidupnya banyak berbuat baik tetapi tidak berdoa orang yang berbuat baik mungkin dia ateis kalau dia ateis tidak perlu doa dia dengan berbuat baik sudah karena kadang-kadang ada kecenderungan umum bahwa yang penting saya berbuat baik orang yang ateis pun berbuat baik apa bedanya dengan orang yang beragama yang berbuat baik kalau saya sebagai orang yang beragama berbuat baik pertama karena saya membalas kebaikan Allah dalam diri saya itu pertama dan membalas kebaikan Allah itu dengan berbuat baik karena Allah sudah lebih dahulu mencintai maka manusia tidak ada jalan lain hanya bisa mengasihi orang lain sebagai wujud terima kasih kepada Allah yang sudah mencintainya dan kalau orang yang berdoa hanya dengan buat baik apakah dalam proses perbuatan baik itu benar-benar dia menemukan dan merasakan kerahiman Allah atau tidak itu memang sangat personal tetapi kalau orang berdoa maka segala motivasi dan kepentingan dirinya itu bisa perlahan-lahan dimurnikan oleh Allah ketika dia berdoa karena Allah itu kita perlu berkomunikasi juga dengan Allah kita perlu berkomunikasi seperti kalau saya haus saya minum air saya minum air minum air ini bisa pada saat ini saya minum air tetapi kebutuhan akan air ini bisa diberikan lewat udara saya tidak perlu minum bisa diberikan lewat makanan buah-buahan itu juga saya mendapatkan air maka kalau saya dapat lewat itu apakah saya tidak perlu minum air pada saat ini satu gelas saya membutuhkan ini jadi doa itu butuh perlu supaya Allah juga memurnikan motivasi kita di dalam berbuat baik karena berbuat baik itu motivasi dalam berbuat baik itu perlu dimurnikan Allah bisa memurnikan itu kita tidak bisa karena kita ini datang dengan segala egoisme segala keinginan diri kita sehingga ketika kita mengkuat untuk berbuat baik kita akan terus berbuat baik tetapi motivasi itu yang harus dimurnikan artinya begini ketika saya berbuat baik tetapi orang tidak mengucapkan terima kasih kepada saya atau saya mengharapkan terima kasih maka selesai balasannya balasannya selesai karena kita mengharapkan terima kasih dari orang yang saya berbuat baik saya berbuat supaya engkau juga berbuat untuk saya bisa jadi tapi kalau orang dengan doa motivasinya hanya untuk Tuhan itu perlahan-lahan akan dimurnikan oleh Tuhan sendiri baik begitu suster terima kasih alamat Yogyakarta tapi sepertinya ini orang mau mereng dia dalam pengantar pertanyaannya dia mengutip aku ini dalam Injil aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya tapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku pertanyaannya dalam proses kita sebagai manusia mengalami kelelahan atau kebosanan tak terbantahkan dari sisi manusia apalagi mencintai sahabat kita Yesus tanpa melihat dan menyentuh tanpa melihat dan menyentuh Yesus maksudnya apa solusinya jika mengalami hal ini dalam relasi persahabatan bersama dengan Tuhan Yesus ya bagaimana mungkin bisa baca lagi di kolom chat artinya kita itu seperti kita mendaki gunung kita mendaki gunung itu pada saatnya kita akan capek kita akan capek kalau kita capek kita buat apa berhenti kalau kita berhenti kita akan persalahkan orang lain persalahkan orang lain yang salah sama-sama dengan kita persalahkan misalnya kita pikul bekal terlalu banyak air terlalu banyak akhirnya kita lelah sendiri kita lelah sendiri dan ketika kita berhenti orang bisa membuang segala itu orang biasanya kalau orang capek itu dia tidak lihat ke dalam dirinya dia lihat ke orang lain orang lain semua yang salah orang lain yang salah orang lain yang menyebabkan semuanya itu maka biasanya dalam momen-momen seperti itu itu orang bisa berhenti berdoa berhenti berjalan ke atas bukit dia mau lihat ke atas masih jauh lihat ke bawah sudah jauh akhirnya ya sudah barang-barang yang ada itu dibuang supaya dia lebih ringan tetap ketika dia berjalan lagi sudah dekat dengan punca gunung dia akan lebih bersemangat untuk sampai ke punca gunung itu sangat manusia lelah lelah sangat manusia tetapi yang penting adalah motivasi saya objek yang mau saya dapat itu apa kehendak Allah itu objek utama kehendak Allah kehendak Allah itu bagaimana satu saja yang saya katakan tadi menyelamatkan semua orang semua orang merasa dia dicintai maka itu kalau orang berbuat itu berbuat bersahabat dengan Tuhan dengan sesama dengan satu motivasi supaya orang ini menjadi lebih baik dari adanya dirinya sekarang maka itu akan membuat dia lebih semangat untuk berjalan untuk bersahabat untuk berdoa jadi apa yang dicari yang dicari itu Yesus atau yang dicari itu kepuasan secara sosial atau kepuasan secara psikologis itu beda dan itu justru bisa menjadi penghalang utama penghalang utama orang berkembang adalah kepuasan kepuasan psikologis dan sosial yang dicari atau yang diharapkan yang diinginkan ketika kepuasan kepuasan itu menjadi objek yang dicari ketika objek pencaharian itu tidak ditemukan berhenti orang ini saya tidak mau layani lagi saya tidak mau berbuat baik dengan dia lagi saya tidak mau layani lagi orang kelompok ini karena apa yang dia cari dia tidak dapatkan di kelompok itu maka dia cari tempat lain dapat dia berkembang tidak dia semakin mundur karena yang dia cari adalah kebutuhan psikologisnya kebutuhan sosial diakui dipuji di segala macam itu sehingga ketika kita mengalami kesulitan itu tidak apa-apa semua orang pasti alami kesulitan harus mengalami kesulitan supaya hidup itu lebih indah kalau tidak ada kesulitan itu hidup tidak indah doa itu harus sulit supaya orang merasa itu indah kalau tidak ada sulit tidak ada kesulitan berarti dia tidak berdoa orang yang bilang saya tidak ada kesulitan dan doa itu dia tidak doa jadi harus ada kesulitan supaya orang menemukan pemurnian itu harus melewati satu yang namanya kesulitan jadi begitu kira-kira jawaban dari saya iya terima kasih Pak Ter dan sebelum kita sedikit icebreaking ada dua pertanyaan singkat dari Pak Terjon Preta komunitas Santa Teresa Lexus Gadingan Yogyakarta ini Pak Terpertanyaannya ada ungkapan doaku adalah kerjaku dan kerjaku adalah doaku bagaimana menjembatani dalam hidup nah juga saya juga ingin menambah satu pertanyaan dari suster Bakita PPHK apakah orang yang sudah di ruang katakan ruang kelima bisa tiba-tiba kembali ke ruang pertama karena dalam ruang kelima itu orang bebas Pak Ter menjelaskan tadi itu dia pertanyaan ruang kelima kembali ke ruang satu tidak kalau sudah di ruang kelima tidak mundur-mundur lagi dia tidak kembali lagi yang biasanya pulang balik pulang balik itu itu dari ruang satu sampai tiga kita pulang balik pulang balik kita pusing sendiri akhirnya kita keluar dari puri karena kita capek sendiri kita keluar dari puri itu ruang satu sampai ruang tiga karena itu bagaimana mengalahkan diri sendiri sulit mengalahkan diri sendiri itu ruang satu sampai ruang tiga itu pulang balik atas bawah muka belakang pusing sendiri hey stop ini doa ini bisa begitu sedangkan kalau orang sudah sampai ke ruang keempat kelima sampai ke tujuh itu orang yang sudah enjoy dengan dirinya sendiri sudah enjoy sudah menikmati kehadiran Allah bukan lagi proses pencaharian dia sudah menikmati kehadiran Allah di sana dan itu untuk kembali ke ruangan tiga empat berarti dia mau berjuang lagi tidak lagi dia tidak kembali baik itu pertama yang kedua tadi bahwa doaku kerjaku apa tadi begitu saya ulangi ya doaku adalah kerjaku dan kerjaku adalah doaku bagaimana menjembataninya dalam hidup ya artinya judul itu itu kalau kita mengerti apa yang dikatakan oleh Santa Teresa itu sebenarnya yang mau dikatakan oleh Santa Teresa adalah itu ya karya dan karya karena doa itu tidak vertikal hanya saya dengan Tuhan tetapi saya dengan orang lain tetapi seperti kita dengar dalam Injil misalnya Injil wanita Samaria itu proses pemurniannya itu panjang dialog dengan wanita Samaria sampai ke terakhir dia mengutus wanita Samaria jadi pelayanan yang dibuat oleh wanita Samaria itu sudah melalui proses panjang pemurnian atas diri orang itu baru dari situ dia mengadakan pelayanan kita kan tidak kita tuh mulai dari pelayanan dulu mulai proses pemurnian akhirnya setengah jalan capek berhenti sudah ya kita berhenti karena kita mulai dari pelayanan untuk mendapatkan Allah tidak Santa Teresa bilang mengalami Allah kerahiman Allah dan kerahiman Allah itu baru kita buat pelayanan sehingga ketika orang melayani dari kerahiman pengalaman kerahiman Allah maka pada saat itu doanya doanya adalah kerjanya karena dia sudah menjadikan pikirannya kerinduannya sebagai doanya kata-katanya sebagai doanya tapi proses pengurniannya itu perlu berjalan kalau kita baca perikob-perikob kitab suci selalu diakhiri dengan perutusan tidak diawali dengan perutusan dan kadang kita membalik itu dan kita menjadi lebih setengah mati jadi kira-kira begitu Pak Tirjon ya kita coba terbang dari utara Sulawesi Utara Manado ini dari Bapak Us Mikhail Nenggolan sepertinya pertanyaan lanjutan dari yang sebelumnya tentang ateis Apakah seorang ateis yang selalu berbuat baik tapi tidak percaya pada Tuhan dan tidak tahu tidak mau berdoa apakah dia bisa masuk surga Pak Tirjon minta pendapat dari Pak Tirjon ya Bapak Us itu kerahiman Tuhan kita tidak tahu apakah dia masuk surga apakah yang masuk surga hanya orang katolik atau hanya orang muslim atau hanya orang Hindu Buddha kita itu hak perekoratif dari Tuhan Yesus sendiri kita tidak tidak bisa menghakimi apakah saya masuk surga karena saya masuk belum tentu jangan-jangan di dasar neraka apakah orang yang ateis mungkin dia di surga kita tidak tahu begitu Bapak tapi dalam konteks katolik bahwa surga itu bukan hanya nanti tetapi sekarang dan disini itu yang dikatakan oleh Santa Teresa di dalam buku Puribatin orang bisa mengalami persatuan dengan Allah disini dan sekarang di surga nanti itu secara paripurna tetapi sekarang dia bisa itu dalam ajaran kita baik itu saja terima kasih iya oke Bapak Nenggolan bisa angkat jempolnya jika sudah mantap ya terima kasih dan kita ke kolom chat disini ada seorang Bapak Albert dari Kelungkung Kelungkung pertanyaannya hidup spiritual Santa Teresa sangat baik tapi bagaimana tanggapan Pater jika banyak umat katolik yang tidak mengenal doa hening dan doa batin apakah kehidupan spiritual mereka akan sulit mengalami persatuan jiwa dengan Allah artinya kita tidak mengklaim apa yang diajarkan oleh Santa Teresa ini adalah satu-satunya jalan orang mengalami Allah satu-satunya tidak kita tidak mengklaim begitu tapi ini hanya salah satu apa yang diajarkan kekayaan gereja katolik ajaran katolik tentang bagaimana mengalami kerahiman Allah tetapi bahwa kerahiman Allah itu dialami benar-benar seperti yang dikatakan oleh Santa Teresa dalam proses bagaimana orang terus mengurnikan dirinya terus menomor duakan kebutuhan psikologi sosial dan segala macam itu supaya kehendak Allah itulah yang meraja dan menguasai manusia begitu oke Pater pertanyaan dijawab dengan singkat padat jelas coba kita ke suster-suster celakit ada dua pertanyaan sekaligus Pater ini menarik pertanyaannya ini dari suster inovensia OCD komunitas celakit pertanyaannya Tuhan berbicara dalam keheningan karena dia mau bersahabat dengan keheningan itu itu menurut suster bagaimana dengan jiwa yang sibuk dengan perkara-perkara duniawi atau tidak bisa hening dan kedua Pater langsung dari suster OCD celakit juga suster Teresa kesadaran bahwa kita sedang berproses menjadi sahabat Yesus yang baik dalam jatuh dan bangun itu penting bagaimana menurut Pater Pertama tentang keheningan ini kita perlu mengerti benar-benar sesungguhnya apa itu keheningan keheningan yang diajarkan oleh para kudus karmel Santa Teresa Santa Yohanes dari Salib itu adalah dalam konteks keheningan dari segala keributan yang ada di dalam diri misalnya keheningan tentang bagaimana pikiran saya berhubungan dengan pikiran pikiran itu menghasilkan ide-ide berhubungan dengan kehendak kehendak itu menghasilkan keinginan keinginan kemauan ada seribu satu macam kemauan dan seribu satu macam pikiran yang ada di dalam otak saya mau begini saya mau begini saya mau begini sehingga ada konflik hanya karena keinginan berbeda hanya karena pikiran berbeda banyak konflik suami istri konflik karena pikiran berbeda keinginan berbeda nah ini sebenarnya yang dinamakan keributan keributan itu pertama-tama itu ini yang orang mau dia berada di mana saja entah mau kerja sebagai ibu rumah tangga atau sebagai suster kontemplati atau pastor kontemplati pertapa tetapi kalau dia tidak bisa menenangkan mengheningkan segala pikiran ide-idenya dan keinginan-keinginannya maka dia tidak bisa mengalami keheningan Allah tidak bisa berbicara Allah tidak bisa memberikan ide-idenya kehendaknya kepada kehendak yang sedang ribut dengan kehendaknya sendiri Allah tidak bisa memberikan ide-idenya kepada pikiran manusia yang ribut dengan pikirannya sendiri maka disitulah yang dikatakan oleh santa teresa santo yohanis dari salib apa artinya kehendingan bukan kehendingan yang berhubungan dengan apa yang ada di luar di luar diri kita tetapi pertama-tama itu apa yang berhubungan dengan apa yang ada di dalam diri kita karena yang membuat ribut diri kita ini adalah apa yang datang dari dalam diri bukan apa yang datang dari luar itu kehendingan jadi orang bisa sibuk dengan urusan-urusan dunia pelayanan-pelayanan tetapi kalau pikirannya ide 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 kehendaknya keinginannya terarah kepada Allah dan hanya untuk Allah maka dia benar-benar seorang yang kening dengan dirinya sendiri dan orang-orang seperti itu dia bisa menikmati pelayanannya itu dengan lepas bebas dia bisa menikmati kebersamaannya itu dengan lepas bebas begitu itu itu dari suster di yang kedua tadi apa yang kedua suster memberi pernyataan kesadaran bahwa kita sedang berproses menjadi sahabat Yesus yang baik dalam jatuh dan bangun itu penting pendapat patria gimana harus begitu kalau tidak jatuh bangun berarti kita tidak sedang berproses kalau dia sedang berproses dia jatuh bangun kalau dia jatuh bangun berarti dia tidak sedang dalam proses maka dia tidak akan mencapai tidak akan tiba dimanapun tidak akan tiba dimanapun karena dia tidak sedang dalam proses dia tidak bisa berjumpa dengan Allah karena dia tidak sedang berproses untuk berjumpa dengan Allah dia tidak sedang berproses untuk mengalami kerahiman Allah dia tidak berproses maka dia tidak akan mengalami Kalau dia berproses Maka ada sesuatu Yang harus dia sangkal dari dalam dirinya Supaya apa yang menjadi kehendak Allah itu Benar-benar terjadi di dalam diri kita Jadi proses itu penting Jatuh bangun itu sangat penting Itu bagian dari perjalanan hidup Bagian dari perjalanan untuk berjumpa dengan Allah Yesus sampai ke atas salib itu Melalui melewati jalan salib itu Jatuh tiga kali Bagaimana kita sampai ke salib itu jatuh tiga kali Kita berkali-kali Baik Lalu saya baca disini ada satu Dari Andri Marcel Bagaimana cara mengetahui kehendak Allah Kehendak Allah itu hanya satu Semua orang selamat Semua orang merasa disayang Maka ketika kita menjalani kehendak Allah Adalah kita berusaha supaya semua orang selamat Semua orang merasa disayang Itu kehendak Allah Sederhana saja Sangat sederhana Kehendak Allah itu hanya satu Semua orang merasa disayang Kalau di dalam rumah tangga kita berusaha Supaya semua orang di dalam rumah Merasa disayang Maka kita sedang menjalankan kehendak Allah Kalau kita di komunitas kita berusaha Supaya orang merasakan bahwa Saya diterima di komunitas ini Saya disayang di komunitas ini Maka itu kita menjalani kehendak Allah Karena kehendak Allah hanya satu Tidak ada yang lain Itu Bapak Siapa itu Andri Terima kasih Pater Kita hampir pada Masuk pada sesi pertanyaan langsung Tapi ada sedikit Pertanyaan sangat menarik Pater Dari Malang ini Pater Dari Saudari Orin Ceme Dia pertanyaan seperti ini Pater Tadi dia mendengar bahwa Ketika berdoa tidak perlu mengharapkan hasil Tapi kenyataannya Orang berdoa itu selalu mengharapkan hasil Dan ketika tidak mendapatkan hasil Menjadi stres Bagaimana menurut Pater tentang itu Ya kalau misalnya saya berdoa mengharapkan hasil Dan hasil itu tidak realistis Stres kah? Pasti stres ya Itu tidak mungkin tidak Dan doa itu kan Kita kan Sama dengan kita bicara dengan Bapak atau Mama Ya tak? Dan Bapak yang dengan Mama itu Lebih tahu apa yang kita butuh Karena apa? Karena dia sudah berpengalaman Dia sudah lebih tahu Dia sudah hidup lebih lama dari kita Ya Sehingga Dia bisa mengabulkan doa kita Dengan tidak memberikan Apa yang kita minta Itu satu Cara mengabulkan Sehingga kalau kita doa Membawa apa yang kita harapkan Supaya terjadi Itu baik Itu baik Tetapi kita berdoa Supaya apa yang Yang dikehendaki oleh Tuhan Harus terjadi Itu cukup Itu doa Jadi kalau kita bawa Dan kita tidak dapat Apa yang kita harapkan Itu kehendak Tuhan Supaya apa yang kita harapkan itu Tidak terjadi Kita harus terima Itu juga berdoa dari doa Begitu kira-kira Itu kan sebagai keinginan Agar kita berdoa Tidak menginginkan hasil Seperti yang kita inginkan Solusinya Tidak menginginkan hasil Buat dari doa itu Kita semakin dekat Dengan Allah Itu saja ya Kita semakin bersatu dengan Allah Ini hasil Allah itu Buat dari pemberian Allah Yang paling pertama Dan paling utama Untuk kita itu apa? Rauh kudus Rauh kudus Diri Allah sendiri yang diberikan Bukan yang diciptakan oleh Allah Itu kalau kita minta Apa yang diciptakan oleh Allah Itu sebenarnya kita buang waktu Rugi Kita minta diri Allah Sehingga ketika orang Mendapatkan diri Allah Semua yang diciptakan oleh Allah Menjadi milik dia Tidak Sederhana daripada saya bilang Kasih saya mobil Kasih saya rumah Kasih saya ini Membanyak sekali Daftarnya Tapi kalau kita minta Tuhan beri saya kekuatan Rauh kudus Diri Allah sendiri Dengan kekuatan Rauh kudus itu Kita bisa mendapatkan Apa yang diciptakan oleh Allah Itu sebenarnya Itu sebenarnya Yesus itu memberikan kita pertama Dan utama diri Allah sendiri Rauh kudus Jadi yang kita minta pertama adalah Allah Begitu Kira-kira Sehingga kita Kecewa Allah pasti beri Tidak mungkin diberi Tapi kalau kita mulai minta ini Itu apa yang diciptakan Allah pikir-pikir dulu Jangan sampai ini Tidak bagus untuk dia Tapi kalau kita bilang Saya minta Allah Dirimu sendiri Rauh kudus Karena Allah sudah beri Kita tinggal terima saja Maka itu tidak akan ada Kecewa dalam doa Orang tidak mungkin Tidak berdoa Baik Terima kasih Fater Untuk sesi tanya-jawab Dari kolom CEP Dan grup WA Sudah berakhir Sampai di sini Dan saya Berterima kasih Untuk pertanyaan-pertanyaan Yang menarik Dan sangat menggugah Untuk kita dalami bersama Dan Sepertinya kita perlu mendengar Suara langsung Dari para peserta Untuk bertanya Dari seluruh Indonesia Dan juga dari luar negeri Kesempatan untuk pertanyaan interaktif Saya berikan untuk yang Mengangkat tangan Ancurkan tangan Untuk tiga orang penanya Karena durasi kita Seminar di Sesi keempat ini Tinggal kurang lebih Tiga puluh menit Tersisa Ada yang ingin bertanya Tolong Tunjukkan tangan Angkat tangan Atau Berikan tanda Supaya kami bisa Memberikan kesempatan Untuk bertanya Dari sini ada satu Mau bertanya Oh iya Peter Flury Oke Silahkan Saya Peter Flury Bertugas di Komunitas Santa Edistin Marunggela Kurang lebih dua pertanyaan Yang akan saya Mohonkan jawaban dari Peter Narasumber Pater Chris sendiri Pertama Adalah Dalam Penjelasan Santa Teresa Mengenai doa-doa Ada satu istilah yang saya ingat Yang pernah dijelaskan oleh Peter Chris sendiri Ketika saya memasuki Novis 2 Tahun 2014 Sering terjadi Yang namanya Istilah Spanyol itu Apakah itu terjadi Di semua ruangan Atau pada ruangan tertentu Yang kedua Berpijak Dari pertanyaan-pertanyaan Tadi Pater John tadi Doaku adalah Kerjaku Kerjaku adalah doaku Ada orang yang mengatakan Tadi Suster CE mungkin Ada orang berbuat baik Tetapi Tidak bisa berdoa Tidak mau berdoa Dan orang berdoa Berdoa baik Tetapi Tidak bisa bekerja baik Apakah bisa dijelaskan Dari pandangan Santa Teresa sendiri Dalam arti Doa adalah cara hidup Dan cara hidup itu adalah Doa Kalau bisa Pater tolong Tegaskan itu Terima kasih Terima kasih Pater Flori Asas pertanyaannya Baik Terima kasih Pater Flori Suaranya tegas Meri kendaraan warung gila Biasanya tegak Pertama Laloca della casa Itu artinya Orang gila di dalam rumah Ada orang gila Di dalam rumah Rumah kita itu Diri kita sendiri Diri kita itu Rumah Dan ada orang gila Di dalam Orang gila di dalam Ini yang membuat Kita jadi gila Sehingga kadang-kadang Kita bisa gila benaran Orang gila di dalam rumah Itu adalah pikiran Pikiran kita itu Santa Teresa bilang Orang gila Atau seperti kuda liar Dia lari ke sana kemari Kita tidak bisa konsentrasi Karena itu Dan Santa Teresa omong Memang Itu pengalaman Santa Teresa Kalau Santa Teresa Yang orang kudus besar Saja dia mengalami itu Apalagi kita Kita lebih parah lagi Kita lebih Alami itu Kalau kita tidak alami itu Berarti kita tidak doa Kalau kita tidak alami itu Kalau orang yang serius Dan mau benar-benar berdoa Pasti dia mengalami Bahwa pikirannya itu Pasti keliling dunia Dia tinggal di Boging Atau pikirannya Bisa sampai di Jokowi, Jakarta Bisa itu terjadi Ya Itu terjadi Dan bagaimana mengatasinya Santa Teresa omong di situ Bagaimana mengatasinya Kayaknya saya sudah pernah omong Kita membaca buku Kita membaca kitab suci Kita mencari Hal-hal yang bisa membantu kita Mengkonsentrasikan pikiran kita Baca buku sedikit Baca perikob kitab suci Gambar kudus Melihat salib Atau Yang paling terakhir Yang Santa Teresa katakan Itu Lihatlah dia yang memandangmu Pandanglah dia yang memandangmu Itu Untuk Santa Teresa itu Satu Pengalaman Doa yang bagus Teknik berdoa yang bagus Kita memandang Allah Yang sedang memandang kita Kenapa? Karena menurut Santa Yohanes Dari salib Pandangan Allah itu kasih Ketika orang memandang Allah Dan dia merasa Dia dipandang oleh Allah Karena pandangan Allah itu Tidak pernah menghakimi Pandangan Allah itu Tidak pernah menghina orang Merendahkan orang lain Menganggap remeh orang lain Itu pandangan dari Allah Ketika kita memandang Allah Ya untuk latih konsentrasi ya Ketika kita memandang Allah Kita merasakan itu bahwa Allah memandang saya itu Dia tidak menghina saya Dia tidak merendahkan saya Dia tidak menganggap saya Tidak bernilai Ya itu dari Santa Teresa Pertama Yang kedua Dari segi Ajaran Santa Teresa Ya nanti kalau Apa Pater Remy Atau Pater Kosmas Bisa tambah Bahwa doa itu adalah Kerjaku Kerjaku adalah doa Dia harus sudah sampai Prosesnya Sudah bisa melepaskan dirinya Dari kepentingan-kepentingan dirinya Sehingga kerjanya itu Adalah doanya Kerjanya itu adalah Apa ya Proses untuk memurnikan motivasi Proses bagaimana Memutamakan kehendak Allah Proses bagaimana supaya Diri kita itu bebas Dari segala kebutuhan Yang bersifat psikologis manusia Kalau orang bisa proses Dan membebaskan situ Maka kerja dan pelayanannya Itu adalah doanya Dan itu tidak mungkin Orang yang sampai ke tingkat itu Tidak berdoa Dia harus doa Dia harus ambil air satu gelas Untuk minum Tidak hanya mengharapkan Air yang dari udara Atau air yang dari Mekan Tidak bisa Kita tidak bisa hanya Mengharapkan rahmat Allah saja Kalau kita tidak berusaha Untuk mendapatkan rahmat itu Tidak bisa Allah itu sudah ada dalam diri kita Tetapi bagaimana orang berjuang Untuk mengalami kehadiran Allah Yang ada di dalam diri kita Itu sudah soal lain Jadi bagaimana supaya Pikiran saya Kehendak saya Perkataan saya Pelayanan saya Pekerjaan saya Bisa menjadi doa Sehingga nanti Seperti tadi Itu orang baru bisa katakan begitu Kalau orang masih dalam proses Dia akan mencari rahmat Tuhan Dengan berdoa Tidak bisa Kita itu tidak bisa Tidak mampu memurnikan Bahkan mengenal Kekurangan diri kita pun Itu akan sulit Tanpa rahmat Tuhan Kenapa Karena kita secara manusia Sangat defensif Dengan diri kita Saya itu sangat defensif Kalau orang katakan saya Oh kamu kekurangannya ini Saya protes Karena saya merasa Tidak Saya tidak memiliki Kekurangan itu Nanti pulang ke komunitas Atau ke rumah masing-masing Coba ya Coba Dengar orang katakan Tentang kekurangan kita Apa reaksi kita Kalau kita punya reaksi Membela diri Berarti kita belum apa-apa Sangat jauh dari Rahmat Tuhan Sangat jauh untuk katakan Ini doa saya Ini kerja Kerja saya adalah doa saya Doa saya adalah kerja saya Masih sangat jauh Tapi bukan berarti Kita tidak sampai ke titik itu Orang sedang dalam proses pun Bisa sampai ke tingkat Perkataan kesimpulan seperti itu Meskipun Derajatnya mungkin Satu persen, dua persen, tiga persen Ada Sedikit di situ Itu kira-kira Peter Flory Oke Peter Untuk peserta berikutnya Diharapkan pertanyaannya singkat Jelas Ketika kita sudah berkeliling-keliling Di dalam Adam 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 Kami ingin mendengarkan suara dari Pak Cenggara Ya Putra Adam Ya Putra Adam Terima kasih banyak Selamat angkat tangan Ada dua pertanyaan Pak Ter yang Relasional Satu Pertama Soal pengelaman akan Allah Pengelaman Persepatan dengan Allah Pengelaman itu kan Sifatnya subjektif Banyak orang saat ini Bahkan saya kira Sepanjang sejarah manusia ini Mengklaim bahwa dia punya pengelaman Dengan Allah Bahkan Mungkin sudah bertemu dengan Allah Naik turun juga ke surga Nah Ini bagaimana membedakan Pengelaman yang Authentic Eh Pak Ter Adam Halo Terus Pengelaman yang Authentic Dan sebenarnya yang Tidak Authentic Dari segi spiritual Nah ini kan Seperti yang saya bilang tadi Tadi kan pengelaman Itu kan subjektif Jadi banyak orang Klaim-klaim Ini dari Allah Bahkan sampai angkat tangan Siap mati Padahal itu kan Artinya kalau kita lihat Dari segi dogmatik Nampaknya Agak miring Tapi ya Siap orang dengan jalan Pikirannya sendiri Jadi bagaimana Membedahnya dari Kacamata spiritual Satu Yang kedua Saya teringat Kata-kata dari Pak Terian Matthew Dalam bukunya itu The Impact of God Kurang lebih seperti itulah Dia mengatakan bahwa Kedekatan kita Dengan Allah Itu tidak tergantung Pada perasaan kita Bisa jadi Ketika kita merasa Allah itu jauh Persis Allah Sebenarnya Begitu dekat dengan kita Dan bisa juga sebaliknya Ini berarti Perasaan kita itu Sangat relatif Sangat tidak bisa diandalkan Nah saya ingin Pak Terian Kita berikan Penjelasan sedikit Tentang pengelaman Akan Allah Dengan perasaan kita Apakah kita Tidak boleh gunakan Perasaan atau Atau bagaimana Kira-kira Dari segi Pengelaman Itu dua hal itu ya Baik Saya tinggal Sisi satu saja Mohon maaf Saya mengerti Ini bukan pertanyaan Tetapi Semacam jawaban Sisi Tadi ada pertanyaan Dari Pak Us Tentang Keselamatan orang-orang ateis Saya mengerti itu Pertanyaan lebih cocok Kepada pertanyaan dogmatis Itu bisa Baca baik-baik Di Lumen Gensium Nomor 16 Lumen Gensium 16 Itu jawaban Dogmatis Yang panjang Lebih Terima kasih Baik Masuk ke Materi Baik Perasaan Perasaan itu apakah tidak penting Dalam hidup Tidak penting Karena 90% Segala sesuatu yang masuk ke dalam kita Pertama-tama lewat perasaan Perasaan itu akan menghantar ke otak Otak bekerjasama dengan kehendak Mengolah untuk mengambil keputusan Tetapi pertama-tama dari perasaan Saya lihat gelas begini Langsung ada muncul perasaan Bahagia Senang Suka Ataukah ketika saya ditegur orang Perasaan yang muncul Adalah Tidak puas Itu perasaan Jadi 90% masuk lewat perasaan Tetapi Perasaan itu Tidak bisa menentukan Karena perasaan itu Dia berubah-ubah setiap saat Pagi dia bisa lain Siang dia bisa lain Sore dia bisa lain Itu perasaan Santo Thomas suka omong tentang itu Marah Ketika saya marah orang Sebagai ungkapan perasaan Tidak dosa Tidak dosa Tapi kalau marah itu saya simpan Hari ini sampai besok Maka itu sudah menjadi dosa Karena saya membuat keputusan Dengan kehendak Dengan pikiran Dengan tahu dan mau Untuk menyimpan rasa marah itu Di dalam diri saya Maka itu jadi dosa Jadi itu kira-kira bagaimana membedakan Perasaan Di dalam diri kita Perasaan penting Bagaimana dalam hubungan dengan mengalami alam Saya melihat bunga Dan saya merasa senang dengan bunga itu Itu perasaan Perasaan Itu satu perasaan saya Kontak Manusiawi saya Dengan satu Kuntung bunga Tetapi Apakah ini satu pengalaman yang Otentik tentang bunga ini Belum Dia akan menjadi otentik Sejati Dan baik Kalau dia sudah masuk Kedalam kepikiran saya Di dalam kekendak saya Dan saya mengolah itu Dan dalam proses pengolahan itu Saya mengalami rasa damai Rasa tenang Rasa puas Itulah Pengalaman yang otentik Jadi pengalaman Akan Allah di dalam diri kita itu terjadi di mana Di dalam daya-daya diri kita Pikiran Kehendak Dan daya ingat Lewat itu Lewat kodrat Karena Allah itu Menyempurnakan kodrat Dan kodrat kita ini Diri kita ini Terkomposisi dari Tiga daya ini Tiga daya ini Jadi tiga daya ini Juga menjadi tempat Di mana orang mengalami Allah Kalau saya Mengasihi Sesama Itu keputusan Pikiran Intelek saya Akal budi saya Dan kehendak saya Saya mau memaafkan teman saya Ya Saya memaafkannya Dengan sungguh-sungguh Dan dalam proses Memaafkan itu Saya mengalami damai Dan itulah Pengalaman akan Allah Yang otentik Jadi bagaimana membedakan Sederhana sebenarnya Hanya kalau benar-benar Bisa mengubah Gaya berpikir saya Cara berpikir saya Mengubah daya Kehendak saya Artinya yang Keinginan-keinginan Yang masuk ke dalam Jujud saya Bisa saya ubah itu Maka itulah Pengalaman akan Allah Sehingga tadi Santa Teresa omong Itu harus diolah Dari puri satu Sampai puri ketiga Semua itu harus Diolah Sehingga nanti Puri kelima Sampai ketujuh Dia hanya menikmati Bagaimana indahnya Ada bersama dengan Tuhan Karena dirinya sudah bersih Sudah tidak butuh lagi Yang lain-lain tadi Jadi kehendaknya Itu menjadi kehendak Allah Pikiran menjadi Pikiran Allah Dan kerinduan Daya ingatnya Itu adalah bagaimana Memiliki Allah Secara utuh Begitu Pater Adam Ya Rasa bisa Dipengerti Pater Chris Ya Pater Chris Pater Mohon maaf sekali Untuk kita semua Bahwa Kita sudah Berada pada Penghujung Webinar kita Dan saya kembalikan Ke Pater Chris Untuk memberikan Sedikit penegasan Menutup Acara Webinar kita Di sore hari ini Sebelum kita Saya kembalikan Kepada Fasilitator Silahkan Pater Singkat Baik Saya potong sedikit Pater Remy Ada mau tambah Sesuatu Mungkin ada jawaban Yang Bisa mencerahkan Kita semua Silahkan Pater Remy Maaf ya Pater Oke singkat Baik Terima kasih Selamat malam Selamat malam Baik Ada pertanyaan yang menarik Doaku adalah kerjaku Kerjaku adalah doaku Ini pertanyaan Sangat menarik Dan Kalau kita Telusuri Di Buku Puri Batin Puri Batin Ruangan ke 7 Bab 2 Bab 4 Nomor Artikel ke 15 Artikel ke 15 Saya baca ya Janganlah kita Mendirikan menerah Tanpa fundasi Bukankah Tuhan Tidak pernah Tidak pertama-tama Menilik Besarnya karya-karya kita Melainkan cinta kasih Yang menyertai Perbuatan kita Ini penting Doa Dan kerja Aksi Dan kontemplasi Yang menyatukan Aksi dan kontemplasi Doa dan karya itu Adalah cinta Cinta menyertai Yang menyertai doa Cinta yang menyertai kerja Maka bisa disebut Doa Ku adalah kerjaku Ketika disana Ada cinta Ada cinta Yang menjadi dasar Karena Tresya katakan Doa adalah Latihan mencintai Latihan mencintai Dan Tresya juga Di dalam buku Puri Batin Ketika dia bertanya Dia bertanya Apakah Tuhan Allah Memberikan karunia-karunia Kepada jiwa itu Supaya dia Senang-senang saja Tresya jawab Bilang Tresya jawab Katakan begini Tresya katakan begini Bukan Bukan hanya untuk Senang-senang saja Untuk memanjakan jiwa Tetapi supaya jiwa bisa Melayani dengan baik Ini Pernyata Ya Kutipan-kutipan Penting dari Santa Tresya Supaya kita bisa Memahali betul Jangan sampai Ada orang yang Mania kerja Hanya kerjanya saja Tidak mau doa Ada orang yang Hanya doa saja Karena malas kerja Tidak mau kerja Tetapi bahwa Di dalamnya Harus ada satu Yang mengikat Yaitu cinta Kita berdoa Dengan cinta Dan kita bekerja Karena cinta Di dalam cinta Maka disana Doa dan kerja itu Bisa menyatu Terima kasih Terima kasih Pater Apa mungkin itu Sebagai penegasan Terakhir Pater Chris Atau Akan ada tambahan lagi Penegasan terakhir Ya Sebagai kesimpulan Tidak tambah lagi Baik Oke Kalau begitu Terima kasih Pater Chris Atas Kesebarannya Memberikan penjelasan Dan jawaban-jawaban Atas pertanyaan-pertanyaan Kami berikan Terima kasih juga Untuk Yang bersedia Hadir sampai saat ini Dan bertanya Dan juga Mohon maaf Jika ada pertanyaan-pertanyaan Yang belum sempat kami Baca untuk ditanyakan Juga untuk Pater Oris Dan suster Yang sudah mengangkat tangan Mohon maaf Tidak diberikan kesempatan Dan Saya juga Sebagai moderator Mohon maaf Jika ada salah kata Tindakan Yang tidak berkenan Bagi para Pater Frater Suster Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Sambal terasi Pedis Pedis Sekali Terima kasih Semoga Tuhan Memberkati Saya Moderator Frater Budi Kembalikan ke Fasilitator Untuk Kegiatan selanjutnya Silahkan Frater Yohan Baik Terima kasih Sekali lagi Pada Pater Dan juga Terima kasih Kepada Frater Budi Yang telah Menampingi kita Dan mengawasi Jalannya Diskusi kita Sore ini Kami juga Mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Ibu Saudara-saudara Yang setia Bertahan Dari awal Webinar ini Sampai selesainya Dan Bagi yang Jaringannya putus-putus Kami pun Mengucapkan Terima kasih Lalu Kami juga Seperti yang Dikatakan Frater Budi Memohon maaf Atas Kesalahan-kesalahan Teknis yang terjadi Mungkin Kesalahan Jaringan Atau Dalam Dinamika Diskusi kita Mungkin ada Sedikit Keliruan Kami mohon Dimaafkan Yang berikut Ini yang terakhir Kami Mengucapkan Terima kasih Kepada Tim Indoevent Yang Masih setia Memfasilitasi Kita Mulai dari Seri pertama Webinar Sampai pada saat ini Seri keempat Masih setia Memfasilitasi Kita Karena itu Kepada Mas Devan Dan kawan-kawannya Saya Mengucapkan Terima kasih Lalu Sebelum Kita Menutup Seluruh Rangkaian Kegiatan Webinar Kita Seori ini Bapak Ibu Saudara Ada Beberapa Pengumuman Yang Perlu Kita Ketahui Bersama Yang Pertama Dari Tim Karmelit Tup Mengumumkan Bahwa Webinar Seri kelima Akan Dilaksanakan Pada Sabtu 22 Mei 2021 Pada jam Yang sama Jam 5 sore Waktu Indonesia Barat Lalu Pengumuman Yang berikut ini Semoga Tidak Mengganggu Di telinga Bapak Ibu Saudara sekalian Karena ini Pengumuman Sudah Diulang-ulang Jadi Saya akan Menampilkan Di belakang Saya ini Ditampilkan Nomor Rekening Bagi Bapak Ibu Saudara Yang Tergerak Hatinya Untuk Menolong Kami Para calon Imam OCD Di Indonesia Kami Mengucapkan Terima kasih Kami juga Mengucapkan Terima kasih Bagi yang Sudah Membantu Maupun Yang akan Membantu Sekecil Apapun Pemberian Dari Bapak Ibu Saudara sekalian Kami melihatnya Sebagai Bentuk Dukungan Dari Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian Lalu Kalau ada Informasi-informasi Lebih lanjut Nanti Akan disampaikan Juga di Grup WA Kita sudah Membuat Grup WA Lalu yang Paling terakhir Seperti biasa Setelah Kita Berdiskusi Bersama Dan Tiba lah Saatnya Kita harus Mengabadikan Foto-foto Yang Atau gambar-gambar Wajah Ganteng cantik Yang Terpampang Di layar HP Atau layar Laptop kita Masing-masing Oleh karena itu Semua Peserta Saya Minta Untuk Menghidupkan Kameranya Menghidupkan Kameranya Kita akan Foto bersama Baik Kameranya Sudah siap Hitungan Satu Dua Tiga Nah itu Pertama Sekarang ganti Gaya lagi Ganti Senyum Oke Satu Dua Tiga Oke Satu kali Lagi Oke Satu Dua Tiga Oke Itu saja Sekarang boleh Yang mau mematikan Kameranya Diperbolehkan Terima kasih Baik Bapak Ibu Selamat Sekalian Kita akan Menutup Baik Baik Bapak Ibu Sesara Kita akan Menutup Seluruh rangkaian Kegiatan kita Dengan Doa Penutup Sekali lagi Saya Mewakili Tim Karmelit Mengucapkan Terima kasih Yang sebanyak-banyaknya Atas Kesetiaan kita Atas Kesediaan kita Mengikuti webinar ini Dari awal Sampai akhir Oleh karena itu Kita akan Segera menutup Kegiatan ini Dengan doa penutup Saya minta Frater Cristo Untuk menghantar kita Dalam doa penutup Pada Frater Cristo Di persilat Frater Cristo Apakah Ada sedikit Mengalami gangguan Jaringan Saya minta Frater Budi Untuk Memimpin doa penutup Terima kasih Untuk Sekali lagi Untuk kita semua Marilah kita Siapkan hati dan batin kita Untuk berdoa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Terima kasih Allah Bapak Dalam surga Atas kesempatan Yang kau berikan Kepada kami Kami anak-anakmu Berkumpul disini Untuk belajar Dari orang Kudus Karmel Santa Teresa Dari Avila Dan bersyukur Karena engkau Telah menyertai kami Dan kami telah Belajar banyak hal Dan saling berbagi Pengetahuan Tentang iman kami Semoga apa yang kami dapat Dapat berguna Bagi hidup Spiritualitas kami Juga bagi Sesama kami Dan panggilan kami Masing-masing Berkatilah kami Dan usaha-usaha kami Untuk berbuat baik Dalam kehidupan kami Selanjutnya Kami juga berdoa Bagi dunia kami Yang berduka Karena virus Semoga engkau Menyembuhkan Dan kami dapat Beraktifitas dengan baik Kami bawa doa ini Kepadamu Dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!